Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi tentang tutorial dupak yaitu daftar usul penentapan angka kredit Kita sudah sampai pada seri dupak nomor 10 Dengan topik yaitu agar PTK tidak ditolak Mungkin kita sering mendengar atau barangkali kita sendiri mengalami bahwa PTK kita itu tidak dinilai Atau mendapatkan nilai 0 oleh tim penilai Nah untuk itu video ini perlu untuk Anda atau mungkin barangkali sahabat Anda yang PTKnya tidak dinilai atau dinilai 0 oleh tim penilai dupak Oke kita mulai Mungkin kita masih ingat ada 4 unsur kegiatan yang dinilai yaitu ada 4 pendidikan, pembelajaran, pengembangan ke profesion berkelanjutan dan penunjang tugas guru Nah kita fokus ke yang warna kuning, pengembangan ke profesion berkelanjutan PKB Dan kita menuju ke melaksanakan publikasi ilmiah Kita tahu bahwa PKB ada 3 macam Yang pertama adalah melaksanakan pengembangan diri Yang kedua melaksanakan publikasi ilmiah Dan yang ketiga adalah melaksanakan karya inovatif Kita masuk ke ranah publikasi ilmiah Untuk poin nomor 2 yang melaksanakan publikasi ilmiah tadi ini Ini ada 3 jenis Yang pertama adalah presentasi pada forum ilmiah Yang kedua adalah melaksanakan publikasi ilmiah Hasil penelitian atau gagasan ilmu Dan yang ketiga adalah berupa buku Kita lagi ke fokus ke yang warna keemasan Yaitu melaksanakan publikasi ilmiah yang berupa penelitian atau gagasan ilmu pada pendidikan formal Jadi itu intinya adalah karya tulis ya Karya tulis itu ada 2 Yaitu hasil penelitian dan bukan hasil penelitian Bukan hasil penelitian Dibedakan lagi menjadi 3 yaitu tinjauan ilmiah Best practice dan karya ilmiah populer Karya ilmiah populer ini adalah yang dimuat di koran termajalah Tetapi kalau tinjauan ilmiah atau best practice ini dimuat di jurnal atau diseminarkan Nah sekarang kita fokus ke hasil penelitian Hasil penelitian ini umumnya ada PTK dan non-PTK Jadi ada penelitian khusus tindakan kelas Ada juga penelitian yang sifatnya umum Bukan penelitian tindakan kelas Dalam hal ini kita akan bahas tentang penelitian tindakan kelas Sebelumnya kita ingat ya Kita ingat atau mungkin kita Kita pelajari bahwa karya ilmiah itu harus memenuhi unsur apik A, P, I, K Sehingga karya ilmiah itu betul-betul bermutu Sehingga nanti tim penilai itu menilai bahwa memang karya kita itu memang benar-benar Karya ilmiah yang bermutu Yang pertama A itu asli Artinya adalah karya sendiri Jangan sampai kita menjiplak karya orang-orang lain Barangkali kita mungkin menjadi internet Kita ketemukan yang selesai dengan mata pelajaran kita Kita ganti nama sekolah Kita ganti nama siswa Kita ganti tahun pelajaran Maka itu tidak asli Yang kedua perlu Perlu itu artinya mempunyai manfaat yang jelas Bisa saja kita meneliti Yang menghasilkan karya ilmiah tetapi manfaatnya tidak jelas Paling tidak bermanfaat untuk sekolah Yang berikutnya adalah ilmiah Ilmiah itu artinya format dan isi itu harus memenuhi kaedah ilmiah Formatnya itu sudah jelas, sudah bagus Yang mulai dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir Bagian awal itu daftar isi, daftar lampiran, daftar tabel, abstrak, dan sebagainya Nah daftar bagian inti itu ada bab 1, bab 2, bab 3, sampai bab 5 Bab pertama pendahuluan, bab terakhir adalah simpulan dan saran itu harus memenuhi formatnya seperti itu Dan insinya, bahasanya salah satunya itu juga harus memenuhi kaedah ilmiah Bagaimana cara membuat citasi, bagaimana mengutip itu harus memenuhi kaedah ilmiah Itu dalam hal isinya, di formatnya isinya harus sesuai dengan kaedah ilmiah Konsisten yang terakhir Konsisten itu artinya sesuai dengan tugas pokok guru Jadi kalau kita guru matematika, maka yang kita teliti, yang kita buat kaedah ilmiah Harus berkaitan dengan matematika, umumnya tentang pendidikan Tidak boleh kita meneliti tentang ketokteran misalkan, tentang pertanian Misalkan itu tidak boleh, karena itu tidak sesuai dengan tugas pokok guru Jadi harus konsisten Asli perlu ilmiah konsisten disingkat dengan api Ini yang harus kita penuhi untuk membuat karya tulis Baik itu penelitian maupun non-penelitian Nah berikutnya kita akan membahas lebih fokus tentang PTK Alasan PTK ditolak Ini perhatikan betul-betul Agar Bapak-Ibu sekalian kalau mengajukan dupak yang di dalamnya ada PTK Jangan sampai ditolak Ada lima alasannya Lima ini tentu ada Ada perdomanya Saya tidak ngarang-ngarang Ini saya ambil dari buku Buku lima Nah buku lima itu adalah alasan-alasan PKB ditolak Salah satunya adalah mengapa PTK ditolak Nah tim penilai itu juga menggunakan buku lima Untuk menilai PTK yang ditajukan Yang pertama adalah tidak jelas tindakan yang dilakukan Yang kedua laporan pembelajaran biasa Yang ketiga dalam itu sudah penelitian tidak benar Yang keempat lampiran tidak terlengkap Dan yang terakhir belum diseminarkan Ini kita bakal satu persatu ya Yang pertama kekurangannya tidak jelas tindakan yang dilakukan Jadi memang PTK itu kan harus ada tindakan nyata Masalahnya apa, tindakannya apa Misalkan tindakan itu berupa penggunaan media Penggunaan metode pembelajaran Penggunaan model pembelajaran Bisa saja kita menemukan sendiri media itu Atau menemukan sendiri model-model pembelajaran itu Yang kita pakai untuk sebagai tindakan Untuk memperbaiki proses dan mutu pembelajaran Nah kalau tindakannya tidak jelas Tahu-tahu nilainya naik Tahu-tahu motivasi naik Tetapi tindakannya tidak jelas Maka PTK itu akan ditolak Maka kalau ditolak seperti itu Maka sarannya Ini mentur buku 5 Kita harus membuat PTK yang baru Yang tindakannya nyata Yang kedua laporan pembelajaran biasa Jadi kadang ada PTK Sebenarnya ini laporan pembelajaran biasa Bukan PTK Tapi dilaporkan sebagai PTK Pembelajaran biasa itu seperti apa ya Pembelajaran itu karena ada pembelajaran Kemudian ada remedi gitu ya Yang tidak tuntas di remedi Maka nilainya akan tuntas menjadi Baik itu bukan PTK Itu pembelajaran biasa Jadi remedi itu bukan siklus ya Bukan siklus seperti PTK Maka itu pembelajaran biasa Itu tidak boleh dilaporkan sebagai PTK ya Kemudian yang ketiga adalah Metode penelitian tidak benar Di dalam PTK itu metodenya sudah jelas ya Sudah jelas ada 4 tahap 4 tahap ya Masing-masing siklus ada 4 tahap Mulai dari perencanaan Pelaksanaan Pengamatan Kemudian refleksi Ada 4 tahap dalam satu siklus Itu metode penelitian khas untuk PTK Nah kalau metodenya tidak seperti itu Maka itu bukan PTK Maka nanti akan ditolak Dan siklus itu juga ada aturannya Siklus itu Tiap siklus PTK minimal harus 2 siklus ya Dan 1 siklus minimal 2 pertemuan Jadi PTK itu harus minimal 4 pertemuan Ini adalah metode penelitian Ada 4 tahap persiklus ya 4 tahap itu adalah perencanaan Pelaksanaan Kemudian pengamatan Dan refleksi Kemudian tiap siklus minimal 2 pertemuan Dan PTK minimal harus 2 siklus Yang keempat Lampiran tidak lengkap Nah bisa saja nanti lampiran tidak lengkap Itu diduga bahwa sekalian tidak melaksanakan PTK Jadi abal-abal Jadi kalau lampiran tidak jelas Tidak lengkap ya Itu diduga bahwa sekalian itu menjiplak Atau mendapatkan dari internet ya Nah lampiran seperti apa yang dilampirkan Pertama RPP RPP harus lengkap Tiap siklus Tiap pertemuan harus lengkap Itu disertakan Kemudian instrumen ya Instrumen ini adalah alat untuk menjadikan data Baik instrumen kosong dan yang terisi Harus dilampirkan Instrumen kosong ya belum diisi Kemudian yang sudah diisi Di scan Dilampirkan Juga harus dilampirkan hasil kerja sesuah dan guru ya Guru ini sebagai pengamat Dia pegang instrumen Apa yang dilakukan Di jentang-jentang di dalam Instrumen itu harus dilampirkan Kerjaan sesuah Misalkan dia ngejarkan soal Ngejarkan tugas Apa yang di Diperintahkan oleh guru Dalam PTK itu harus dilampirkan Salah satu saja Tidak perlu banyak-banyak Surat izin Ini juga harus dilampirkan Jadi penelitian yang sudah ada izin Dari kepala sekolah Itu harus dilampirkan Kemudian foto-foto kegiatan Untuk memperkuat Daftar hadir Semua pertemuan Juga harus dilampirkan Surat penyataan keaslian Dari kepala sekolah Juga harus disertakan Ini lampiran ini Kalau tidak lengkap Maka nanti akan ditolak Oleh tim penilai Yang terakhir adalah Belum diseminarkan Jadi kalau kita melakukan penelitian Laporannya itu harus diseminarkan Tidak bisa setelah selesai Kemudian kita usulkan Harus diseminarkan Itu bukti dipublikasikan Kan namanya publikasi ilmiah Itu kan publikasi ilmiah Itu kemana publikasinya Bisa ke jurnal Bisa ke Kita ubah ke bentuk buku Kita edarkan Nah kalau tidak dalam bentuk jurnal Kalau tidak dalam bentuk buku Maka harus diseminarkan Maka sarannya adalah diperbaiki Untuk yang lampiran Untuk yang nomor 4 Tadi juga diperbaiki Nomor 5 diperbaiki 1, 2, 3 Kalau ada kekurangan seperti itu Maka harus membuat PTK baru Tapi kalau alasan keempat Alasan kelima Maka harus di Boleh diperbaiki Oke diperbaiki Dengan melakukan seminar Dengan melengkapi bukti-bukti seminar Ketentuan seminar Terus mengundang minimal 15 guru Dari 3 sekolah Gitu ya Ini aturannya Kecuali sekolah Indonesia Dan daerah 3T Yang tentunya Gugurunya tidak sebanyak Di daerah normal Dan di dalam negeri Nah bukti seminar Itu harus dilengkapi juga Surat keran kepala sekolah Atau panitia Bisa berupa sertifikat Berita acara Juga disertakan Daftar hadir Notulen Dan peseratan lain Yang perlu juga disertakan Perseratan lain Misalkan undangan Undangan ke peserta Itu juga Disertakan Foto-foto Kegiatan seminar Juga lebih bagus Agar lebih kuat Bahwa kita benar-benar Melaksanakan Seminar Jadi sampai disini Ada Lima ya Lima ini Saya ambil dari Buku lima Yang dipakai Sebagai acuan Tim menilai Untuk menilai PTK yang kita Ajukan Dari lima ini Satu dua tiga Ini harus buat PTK yang baru Tapi yang nomor empat Dan lima Kita boleh memperbaiki Dengan melengkapi Lampiran Atau syarat-syarat Yang belum lengkap Demikian Mudah-mudahan Bernafas Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax